Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Nino Kuni Cross World I'm sorry banget guys ya, untuk gameplay yang satu ini gue baru bisa bahas lagi Jadi untuk pembahasan kali ini gue bakal bahas cara kalian dapetin familiar bintang 4 sampai dengan bintang 5 Caranya itu gimana? Nanti disini gue bakal bahas semuanya buat kalian guys ya Untuk caranya kalau mood gue hampir sama kayak equipment Dan dimana untuk equipment yang gue punya gue sudah masuk di start ke 5 Ini dia guys ya Apakah dari kalian ada yang sudah masuk di start ke 6 untuk equipmentnya? Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar ya Dan kita bakal langsung aja pembahasan dari familiarnya ya Pertama kita bakal coba cek familiar yang udah gue punya Disini gue udah punya yang bintang 4nya itu ada 5 ya Ada 5 familiar tapi bintangnya bintang 4 semua Dan ini gue berhasil dapetinnya di gacha ataupun di hatch familiar ya Nanti kita bakal coba hatch buat kalian dapetin familiarnya itu dimana Dan semoga aja dapet guys ya Soalnya buat kalian hatch familiarnya itu buat dapetin yang star yang lebih tinggi Kayak star 4 star 5 guys ya Itu hoki-hokian Kadang dapet kadang tidak Nggak mesti ya Dan ini dia Familia yang gue punya Kebanyakan itu elemen Apa bumi ya guys ya Elemen bumi Yang kayak gambar daun ternyata itu elemennya elemen bumi guys Untuk yang gambar ini Ya guys ya Yang gambar bulan itu elemen kegelapan Yang gambar matahari dia itu elemen cahaya Dan gue untuk elemen cahayanya dari segi familianya ada 2 Elemen buminya ada 2 dan elemen kegelapannya Gue baru ada 1 guys ya Disini juga kalian bisa evolusi Dimana evolusi ini kalian bisa update star dari familiar kalian Ini dia Gimana gue udah pernah bahas guys ya Ini tuh hampir sama kayak equipment Kalau kalian level dari familiarnya sudah max Dari segi starnya guys ya Itu sudah max Itu kalian bisa evolusi Nanti evolusinya juga kalian bisa dapetin star tambahan 1 Misalnya kalian dari awal itu Dari familiar itu starnya cuma 4 Kalau kalian evolusi Kalian bakal nambah 1 bintang ya Jadi star dari familiarnya itu ada 5 guys Ada 5 star lumayan tuh Kalian bisa dapetin star yang lebih tinggi di familiar kalian Nah caranya itu Untuk yang pertama Itu cara mudahnya guys ya Kalian di evolusi itu lebih enak Dan untuk yang lain Kayak Enhash Terus kayak Enhash Upsource Terus kayak Awakening juga Ini kalau menurut gue sih Gak perlu gue bahas Intinya ini hampir sama Kayak di equipment guys ya Gue gak perlu bahas total semuanya Dan kita bakal coba langsung Hatch aja Ini dia Ini dia fitur hatchnya Buat kalian dapetin familiarnya ya Nah kalau kalian pengen hatch cepat Di familiar yang satu ini Kalian bisa langsung aja Masuk ke fitur Blug hatch ya Book ya Blug hatch Ini dia Kalian tinggal masuk aja ke sini Yang perlu kalian pakai Untuk itemnya Kalian harus cari item Yang namanya adalah Familiar eggs nya Atau telur familiarnya Terus yang kedua Kalian harus cari Dream shard nya juga Ini penting banget ya Yang terakhir Kalian harus cari Item yang namanya Sand of time nya juga Ini dia Kalian perlu 3 item ini Nah buat Dapetinnya itu gimana Kalian tinggal masuk aja Ke fitur source Itu ada fiturnya kecil Kalian langsung klik aja Di situ Nah nanti disini Bakal langsung tertera Buat cara kalian Dapetin itemnya Guys ya Tuh Ada banyak sekali Intinya gue gak perlu Bahas total semuanya Intinya buat dapetinnya itu Ada di source nya langsung Kalau kalian pengen lihat Coba aja ya Dan kita bakal coba Hatch ya Untuk elemennya Semua aja guys Mungkin semuanya aja Kita bakal coba Semua Let's go Dan gue Ngincar nya itu Yang bintang 4 plus Bintang 4 plus Soalnya yang lain juga Udah tidak ada lagi guys Bintang 5 juga Gak ada tertera disini Dan kita bakal coba Max itu 19 Oh 13 Kita bakal coba Berapa kali guys Mungkin Langsung 13 ya Oke kita bakal coba 13 ya Atau enggak 5 dulu 5 5 5 10 aja 10 ya Kita bakal coba 10 dulu guys Kita bakal coba 10 Nice Oke 1 2 3 Semoga aja Dapet bagus Let's go Oke Gue langsung coba Hatch Dapet pet nya Tidak Yah Bintang 1 Aduh Dapetnya bintang 1 Guys Gak mesti ya Disini tuh gak mesti Ini buat cara kalian Cepat aja ya Buat Brookheads nya ya Tadi Udah berapa guys Tinggal Oh tinggal 5 lagi Nice Kita bakal coba Fokus ke satu elemen aja ya Tadi fokus ke banyak elemen Ribet guys Kita bakal coba Fokus ke satu elemen Nah elemen yang gue pake sekarang Adalah elemen earth Ataupun elemen bumi ya Yang elemen bumi tuh yang gemar daun ya Ternyata dia tuh elemen bumi guys Kita bakal coba Spin lagi Atau hertz lagi Kita bakal coba lagi guys Nice banget Dapet apa ini Yah dapetnya ampas Tumin banget ya Untuk hari ini gue dapet ampas guys Padahal gue udah pernah loh Udah pernah dapet Nah untuk familiar yang pertama gue dapet di hertz Itu adalah familiar ini Ya guys yang namanya adalah Siapa Gue gak lupa ya Kita bakal masuk di trend aja Yang pertama gue dapet familiar Yang namanya adalah Flutterby Ini dia Terus yang kedua Gue dapet familiar Namanya Sparky Ini dia guys ya Gue dapet ini tuh di hertz semuanya Dua-duanya Makanya ini tumit banget ya Gue gak dapet guys Taduh 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 Kalau gue liat disini Gue dapet gak gak ya Kita bakal coba cek Oke gak ada Ini trap Ini trap Jangan guys Kalian jangan ya Ini trap coy Ini trap Ini trap Kita bakal coba yang ini ya Satu guys Satu aja Cari yang bintang tiga Gak masalah Oke kita bakal coba block lagi Habis itemnya guys Ya ampun Nah kita bakal coba cari dulu ya Itemnya ya Dapetin itemnya itu banyak ya Buat caranya Kalian juga bisa Dirilis familiar ya Kalau gak sih dirilis familiar Ini dia Jadi kalian bisa ngebuang Familiar-familiar yang gak berguna banget disini Dan ini dia Kalau kalian ngebuang Kayak gini guys Nanti guys Nah kita bakal coba ngebuang nih Tuh Kalian bakal bisa dapet itemnya loh Wow Kita bakal coba buang ya Dan jujur aja guys Lebih baik kalian pake ini buat level up sih Tapi ya mau gimana lagi Karena itemnya tidak ada Ya kita bakal langsung aja pake ya Oke kita bakal langsung aja rilis Kita bakal langsung aja rilis Nah ini dia Dapet itemnya kayak gini Tuh Dapet berapa guys Dapetnya cuma sekidu doang ya Kecil banget Oke kita bakal coba lagi ya Disini kan gak ada ya Untuk yang familiar gue itu Yang elemen api gak ada guys Tidak ada sama sekali loh What the hell Ini gue bisa pake yang bintang Ah Yang bintang 1 bisa Tuh Gue buang bintang 1 aja ya guys Kita buang yang bintang 1 aja ya Kita bakal coba Rilis familiar lagi Dapet apa Oke dapetnya kayak gini Dapet berapa guys Ya dapetnya Kok dapetnya 1 sih Kok gue dapetnya 1 guys Aduh Ribet banget sumpah Dapetnya 1 Maxnya cuma 1 lagi Yaudah kita bakal coba carinya Yang attack aja ya Yang down Let's go Let's go Dapet apa guys Gue cuma 1 Wah bintang 1 lagi Kadang hoki ternyata juga ya Gak mesti ya Dan kita bakal coba battle Di challenge Kalau gak salah itu ada ya Di power up ya Jadi buat kalian dapetinnya itu Ada disini juga Nah ini dia Dan buat kalian evolusi Kalian perlu item yang namanya Evolution Fluid Lights Dan ini bisa kalian dapetin Acak ya Gak mesti harus disini juga Dan kalian bisa coba cek-cek Yang lain juga ya Buat dapetinnya Buat dapetin item ini Itu dimana aja sih Untuk evolusi Ada di shop Ada traveling martian Ada di records Oke ada di challenge Yang paling mudah Kalau gue sih di records Kalau records itu kayak hadiah sih Kalau menurut gue Lebih mudahnya kalian bisa dapetin itemnya itu disini Dan kita bakal coba battle Let's go Kita masuk ke tier 3 ya Kita bakal coba battle Mantep sekali Dan tadi gue gagal semua Itu main banget sih Soalnya kalau gue spin Jujur aja ya Gue itu gak pernah kasih liat guys ya Soalnya jarang-jarang banget Kalau gue record Plus gue spin Kadang-kadang dapet Kadang kita itu gak Mesti ya Ini gue bisa skip gak sih Oh bisa 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 Dan gue gak bisa skip ya Oke Jadi kita bakal coba battle Disini Gue pake auto bisa gak gak guys ya Nah ini Oh bisa 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 Oke Ini paling gue sepul banget sih Kayaknya Ini gue bisa diperjauh lagi Mantep juga Karena gue kameranya pake free Jadi lebih enak ya Kita bakal coba ambil dulu ini Ambil ini Ambil ini guys Nah Speed 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 Nah Oke Oke Hajar dulu Hajar Hajar Attacknya nambah Mantap Gue gak tau guys Ternyata ada attacknya juga ya Oke Ini buat dapetin itemnya disini juga ya Tapi kalian disini harus melindungi telurnya guys Oke Mana lagi loh Mana lagi loh Gue pake elemennya api kan bener ya Elemen api ya Harusnya ini elemennya bukan elemen earth ya Yang cover down Dia itu harusnya elemennya elemen angin guys Tapi di terteranya Itu elemen earth Atau elemen bumi gitu Gue kaget banget sih Oke Kita bakal coba lagi Ini dia Kita harus lindungi telurnya Hmm Oke Kena semuanya Mantap sekali Mantap Hajar boss Kalo pake bandul enak sih Kadang gue kalo battle Autonya bergerak sendiri ya Gue lagi cari guys di pengaturan ya Buat autonya itu Biar gak kepake gitu Pas gue battle Soalnya kalo battle itu Di labirin Itu ada Yang suruh pake basic attack Tanpa harus keluar skill Dan gue bener-bener lagi cari-cari banget guys ya Apakah itu ada di pengaturan atau tidak Semoga aja ada ya Karena gue lagi cari-cari banget gitu Oke Kita bakal coba battle lagi Ini dia Ini berapa waktu sih guys Tinggal bener lagi ya Aduh Telurnya jangan sampe hancur dong Telurnya jangan sampe hancur Telurnya jangan Yes Telurnya jangan sampe hancur guys Oke Jangan sampe hancur Hmm Jangan sampe hancur please 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 Familiarnya Aduh Biar gue dapetin Itemnya guys ya Buat dapetin familiarnya ini Oke Kita ajar Aduh Pecah Tinggal 1 Ini mana dia gak habis-habis sih Aduh Habis dong Habis-habis Nah Sudah selesai Nice Gue cuma bisa dapetin bintang 1 nih Disini nih Soalnya untuk telurnya itu Udah pecah 2 ya Kalo kalian pengen dapetin Starnya yang bintang 3 Itu bener-bener Terus melindungin telurnya guys Kalo kalian bisa lindungin ketiga telurnya Kalian bisa dapetin starnya Tuh Tuh Kan gue bilang apa Bintang 1 kan guys Gue cuma dapetin bintang 1 What the heck Oke Jadi itu aja guys Untuk pembahasan kali ini Cara kalian evolusi Dan cara kalian dapetin Dari segi familiarnya Yang bintang 4 Sampai dengan bintang 5 nya Idinya Buat cara dapetinnya Itu gampang banget Kalo kalian bener-bener pengen update Dari familiar kalian Ke bintang 5 Itu bisa evolusi Cuma harus max dulu levelnya ya Kalo udah max Lebih enak Dan saran dari gue Kalo kalian punya familiar Yang bintangnya itu Bintang 3 Ataupun bintang 2 Ya guys ya Itu jangan buang Saran dari gue ya Kalo kalian pengen buang Kalian buang aja Familiar yang bintangnya Bintang 1 Karena itu gak berpengaruh banget Kalo menurut gue guys ya Buat kalian startup pun XP nya itu gak terlalu banyak Dan gak terlalu gede banget Lebih gede itu Yang bintang 3 2 Ya itu paling gede banget Kalo menurut gue Kalian bisa coba aja Oke Jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalo kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya guys ya Oh iya Ini terakhir I'm sorry banget Gue gak lupa Terus kalo kalian ingin Dapetin itemnya juga Kalian bisa masuk aja Di familiar forest ya Di familiar forest juga Kalian bisa dapetin itemnya Udah itu aja guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay